Selamat berjumpa dalam komunitas sehat untuk kaki, lutut, pinggang, punggung, pundak. Itu satu jalur saraf. Kenapa kita olah nafas dulu? Harus supaya darahnya lancar, energinya lancar, pembuluh-pembuluh darahnya melentur. Karena kalau menyimak modul-modul olah nafas, khususnya Wim Hof, itu juga membuat pembuluh darah, salurannya itu fleksibel. Kalau salurannya fleksibel, dia punya kemampuan mengatur tekanan darah. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, maka pembuluh darah akan melebar. Kalau tekanan darahnya rendah, pembuluh darahnya akan menyempit. Pompanya, jantungnya bisa stabil, jadi nggak aritmia, nggak membebanin jantung. Kalau tekanan darah rendah supaya tinggi, jantungnya mempah lebih cepat. Misalnya pompa seribu watt, ketika pipanya setengah in, ya tekanannya kenceng. Pipanya delapan in, ngadarinya pelan. Jadi pembuluh darah kayak pipa, jantung pompa. Maka pembuluh darah lewat olah nafas itu lentur. Nah, kan ada orang yang sakit karena pembuluh darahnya tersumbat, keras, olah nafas. Belum lagi lewat olah nafas Wim Hof sebelum kita latihan lutut. Kenapa? Nanti disimak saja, saya hanya tunjukkan filenya. Masuk ke YouTube, ketik olah nafas inflamasi jarot. Atau Wim Hof 3 inflamasi. Atau olah nafas inflamasi jarot. Nanti simak workshop 3D ini. Workshop olah nafas, betul itu modul 3D. Itu Wim Hof 2. Yang anti-inflamasi. Karena lutut, pinggang, termasuk juga yang lain, itu sakit bisa karena inflamasi. Daripada minum obat anti-nyeri, olah nafas Wim Hof. Untuk yang pemula, misalnya, belum benar-benar olah nafas sama sekali, Anda harusnya dari Wim Hof 1 dulu. Itu workshop 2. Workshop 2 jarot. Jadi, kalau misalnya tadi ikut Wim Hof 3, waktu login tadi, wah, diajak tahan nafas. Saya pusing, saya ngeliyeng. Anda ikut Wim Hof 1 dulu. Olah nafas, ya. Selama seminggu ini, tiap pagi atau malam, Anda simak saja workshop 2 jarot. Mau 2A, mau 2A. Bagaimana olah nafas, modul dasar. Tidak pakai tahan nafas. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Itu saja juga saturasi naik, datanya lancar. Pak, saya ada masalah jantung nih, selain lutut. Oke, Anda bisa serial 4. Atau mau dari body scan, dulu juga boleh. Misalnya, saya mau body scan, lakukan ini sekitar 30 menit, baru nanti latihan lutut. Jadi, workshop 5, itu body scan. Anda boleh, lompat langsung 5, itu boleh. Karena 5 itu adalah sebenarnya modul satunya, jengkabatsin. Anda yang punya masalah jantung, aritmia, Anda mulai dengan modul 5, tidak masalah. Anda body scan terus, setiap hari, baru latihan lutut. Body scan, baru latihan lutut. Body scan, baru latihan lutut. Hari ini saya enggak bahas pinggangnya, tapi lututnya dulu, walaupun Anda kelihatan juga yang untuk pinggang. Boleh juga, misalnya, yang tidak modul 5, olah nafasnya, sebelum lutut, maka adalah modul 4. Ini terutama untuk hormonal. Workshop 4, Jarot. Anda simak, Anda praktekkan, Anda simak, Anda praktekkan, maka teorinya di 4A, autonomic nervous system. Tapi nanti prakteknya, yang modul 4 ini, yang judulnya autonomic nervous system, itu dasar teorinya, baru prakteknya, yang olah nafas ucapan syukur, olah nafas ketanangan batin, olah nafas pengharapan, olah nafas kebahagiaan, olah nafas cinta kasih, ada olah nafas ikhlas, itu adalah MBSR, olah rasa. Nah, setelah olah nafas, baru kita praktek untuk stretching lutut. Sebenarnya sama, banyak gerakan-gerakan yang sama dengan selama ini. Cuma, kali ini, kita lututnya tidak gerakan dulu. Jadi, yang digerakan pahanya, seperti di modul pembukaan, saya jelaskan bagaimana lutut itu sakit, karena bisa ketekan sama tulang, dari bawah atas, kedorong dari tukar bawah. Maka, intinya, otot-otot petis, otot-otot paha, yang digerakkan. Dan gerakan-gerakan ini juga, sebenarnya termasuk dalam serial kege exercise, yang buat wanita bisa orgasme, dan laki-laki bisa ereksi lebih kuat, ejakulasi, nyebih, nyemprot. Dapat dua, lututnya kuat, seksnya hebat. Karena kalau sakit lutut, ini maaf, bicara soal seks, ibu-ibu sakitnya lutut. Seks enak enggak? Ya enggak enak, mikirin lututnya sakit. Kan nekuk kaki lama-lama kan pegel. Makanya, ini juga termasuk untuk supaya enggak pegel. Kalau suaminya perkasa, 15-30 menit, ibunya pegel. Makanya termasuk kegel. Anti-pegel. Kegel exercise. Yang punya, sudah beli, bisa dipakai. Yang enggak punya, enggak usah pakai tanpa apa-apa. Karet, boleh. Kakinya mau dipasang, beban, boleh. Enggak usah, enggak apa-apa juga. Jadi, nanti ada yang saya pakai, ada yang tidak. Kita mulai, latihan paha. Yang dipuatkan itu tangkal paha. Dan otot-otot paha. Termasuk ingtung, itu untuk menguatin otot paha. Kalau selama ini kita olahraga, yang keseimbangan, itu otot paha juga. Kita mulai. Nah, sambil gerak, sambil nafas, nafasnya adalah water breathing. Jadi, misalnya yang kuat 8 atau 9, tarik 8 detik, buang 8 detik. Sambil bernafas. Oke, kita mulai. Kalau yang mendengarkan hal ini, dan tadi enggak olah nafas, maka Anda boleh sekian 2-3 menit. Tapi kita langsung gerakan, karena tadi kita sudah olah nafas, selama 5 hari. Nah, yang punya tali, boleh pasang tali. Supaya otot-otot paha, apakah kuat. Yang tidak punya tali, ya enggak usah pakai tali. Mau pasang beban juga boleh. Biasanya kalau tidak khusus lutut, kita pakai stretching dulu, tarik juga boleh. Jadi, tarik nafas dulu, di-stretch dulu badannya, biar caranya lancar, dari kati sampai ke leher, tarik. Ya, buang nafas pelan-pelan, tariknya diturunkan lagi. Lalu kita tarik nafas lagi, pelan-pelan. Tangan sampai di atas, gandeng. Tarik ke belakang, sampai pinggang terasa ketarik. tarik. Ya, apalagi kalau sakit lututnya, bukan karena menispus robek, atau cairan yang habis. Tapi karena ada sarap kecepit, yang sarapnya jalur lutut. Maka kita tarik, tarik sampai terasa ketarik, buang nafas lagi, pelan-pelan. Pelan-pelan, buang nafas. Tarik nafas lagi, ke atas, tangan bertemu, tarik, masih tarik nafas, sambil tarik badan. Lalu buang pelan-pelan, nafasnya, sambil tangannya ditutupkan. Sekarang, kita gerakan-gerakan, yang lututnya ini kan nggak bergerak. Lututnya diem. Nah, dengan gerakan lurus ini kan, lututnya diem. Jadi, yang dibebani otot paha. Pareh nafas, kalau nafasnya panjang, kayak menitahkan sebentar, sehingga seolah talinya ini narik ke bawah, tapi kita tarik ke atas, sehingga ototnya terasa. Tapi yang misalnya lututnya, kok sakit? Ya, sekuatnya aja naik ke atas. Atau kalau tanpa tali, berarti tarik nafas, buang nafas. Anda bisa merasakan, kalau sakit, berarti nariknya nggak usah kena-kena. Atau talinya ini kan ada tali, yang berbeda ketebalan. Lebih tipis, lebih enteng, lebih hitam, lebih berat, akan tertulis. Saya gunakan yang tali tipis dulu. Jadi, kita lakukan. Kali ini saya akan banyak melihat apa-apa. Tunggu sehat. Saya simak dulu. Oke, sudah ya. Tarik nafas, kakinya diangkat. Satu, dua, tiga, empat. Buang nafas, kaki diturunkan. Kalau pakai tali, terasa keberatnya. tidak perlu lama-lama. Nanti, katakan sebelah nanti. Otak lebih terlatih ketika gerakannya pelan. Anda lebih memperlukan. Anda lebih capek. Nanti pahannya capek. Tapi setelah pahannya capek, kan dia akan memperkuat otaknya. Bagian mana yang dilatih, itulah yang otaknya kuat. dan tidak punya tali, tidak masalah, lakukan tanpa tali. Oke, tiap gerakan, tidak usah panjang banyak. Karena pertama, supaya tidak sakit, tapi kita gerakan semuanya. Masih dalam gerakan yang sama sebenarnya, tapi kita boleh talinya dipegang. Kita bantu pakai tali, karena sebenarnya kita mau juga gerakan engsel di pinggang, tapi tidak terlalu membebani berat. Jadi kita tarik nafas, jadi talinya kita tarik. Sampai hampir lurus, terasa ketarik. Buang nafas, lepaskan latihan. Tarik nafas, boleh ditarik. yang ini terasa lebih ringan, paling tidak bergerak, dibanding dengan tadi, tanginya kita rop di kaki. Kalau di tangan, karena ini talinya segeru membantu mengangkat kita, mengangkat kaki. Ganti kaki kiri, atau ganti kaki kanan, dan ganti kaki sebelah mana. yang penting, yang penting otot kita digerakkan. Supaya semua bagian digerakkan, karena yang penting itu bergerak. Sekarang kembalikan lagi, talinya ke kaki. Kalau kita tidur miring, tidur miring, boleh kalau mau tangannya di bawah kepala, tangan satunya tidak siap untuk bangkit. Kalau latihan-latihan yang tidur, nantinya kalau mau bangun, maka karanya adalah tangan depan dada, tangan satu di atas kepala, terus angkat badan pakai tangan, ya itu untuk bangkit. Sekarang, dalam posisi seperti ini, taruh posisi karetnya yang enak, kalau tidak ada karet pun tidak apa-apa ya, jadi tanpa karet. Tarik, buang, pelan-pelan. Jadi tarik nafas, pelan-pelan, kayak ditahan posisi, tapi kita tarik nafas, lepaskan lagi. Kalau pakai tali, terasa beratnya. Kalau tidak pakai tali, biasanya Anda bandingkan. Tarik nafas, pelan-pelan, bingkar kaki sampai tinggi. Buang nafas, pelan-pelan, kaki dikurunkan. Karena kita tidak luputnya sakit, maka luputnya tidak bergerak. Tidak ada pergerakan eksel luput. Kita lakukan 3-4 kali. Dan ini bukan hanya untuk orang sakit luput. Ini juga untuk kebugaran seksual. Ini juga bagian dari serial Kegel Exercise. Setiap orang beda-beda. Bapak-ibu, teman-teman yang pakai tali, rasanya sudah capek banget. Oke, ganti posisi, kaki sebelahnya. Berundung saja. makin tebal kalinya, makin berat. Saya pakai yang agak tebal. Nah, sekarang, kita menguangkan lututnya. Mungkin jadi agak sakit, yang sakit lutut, tapi serta itu kan kita diem. Nah, itu kita diem. Lututnya kan diem. Talinya mau dilepas. Lepas dulu talinya. Ini kan lututnya diem. Yang kita gerakkan adalah pinggang paha. Kita fokus pada pinggang paha. Makin kuat yang agak paha, akan makin kuat menahan beban, tidak menggemban lutut. Lalu, ingat saja kayak kata mobil, goyang kiri, goyang kanan. Kelen-kelen. Tarik nafas. Buat nafas. Kelen-kelen. Tidak sebelahnya. Ini sudah termasuk untuk yang sakit pinggang. Atau kita menggerakkan pinggangnya secara perlahan-lahan. Dan ajak kata mobil, berakhiri gerak kanan, pinggangnya dilenturkan, otopar dilatih, tanpa membebani lutut. Pada prinsipnya, supaya dalam hantar, semuanya digerakkan, baru ada latihan-latihan yang memang utopar. Raktanya lebih lebih. Nah, sebenarnya, kalau yang betul-betul sakitnya parah, sampai duduk pun sulit, maka yang ini pun bisa dilakukan sambil tidur. Di mana talinya bawa ke lutut. Lalu kita sambil tidur, buka. Kalau talinya tebal, kayak dia mau narik kembali, tapi kita lawan. Jadi bisa tarik, sambil tarik nafas, boleh tarik nafas. Tahan sebentar posisinya. Kaki ini kayak goyang-goyang, karena kita mencoba menarik, karena ini mencoba menarik kembali, kita tahan, buang nafas pelan-pelan. Kita tarik nafas. Buang nafas. Terima kasih. Oke selanjutnya akan ganti Eksplorasi gerakan-gerakan Sambil duduk Kalau mau bangun Oleh dari begini Lalu kita dorong pakai tangan Kita dorong pakai tangan Bukan pinggang yang ngangkat Beberapa gerakan yang sambil duduk Serta beberapa gerakan yang sambil berdiri Hari ini kita tidak pakai dulu yang beban Kita pakai yang karet saja dan bola Oke terus bentar saya ambil bolanya Jadi kemarin itu waktu istri saya sakit lutut Yang sampai tidak bisa berdiri Harus digotong ke kamar Maka singkat cerita Ketika sudah mulai latihan olah nafas Lalu makan glukosamin dari kolang kaleng Makan kun brud Yang mirip stem cell Tapi murah Sudah mulai membaik Lalu pas mau berangkat ke Amerika Untung Kenal sepatu buku roko Jadi berani berangkat Ke Amerika Karena jalannya sakitnya sangat-sangat berturang Nah sampai di Amerika Nginep di rumah orang Yang ternyata ibunya Ibu Yongki Pak Yongki yang di New York Itu ibu Yongki itu sakit lutut Sama Cukup parah juga Nah hebatnya di Amerika Dokternya tidak Operasi itu betul Kayak terakhir Kemoradiasi Terakhir Itu kalau dokter-dokter yang Aliran fungsional medicine Kalau bisa dengan olah nafas Olah hati Olah pikir Olah menu Yoga Nanti dia lihat Kankernya membaik Sudah terusin Gak usah kemo Terusin Sama juga ketika lutut Ternyata Ini Kita nginep di New York Ibu yang sakit lutut itu Tunjukkan Nih alat saya ini Alat saya ini Dan ini Di Indonesia Cuma 75 ribu Dapat satu set Kalau beli satu 15 ribu Mungkin 6 bulan Akan putus Cuma 75 ribu Waktu 6 bulan Juga Lututnya sudah membaik Tapi tetap Terus latihan Nah sekarang kita pakai Yang ini dulu Nanti kita pakai juga Bolanya sih Kalau yang tidak punya Ini lebih gampang Prinsipnya sama Otot paha yang dilatih Maka Otot paha yang dilatih Ya Talinya dipasangnya Dilutut Otot paha yang dilatih Saya pun mau latihan juga Supaya otot pahanya kuat Karena ternyata Termasuk bagian dari Gagel exercise juga Untuk kebugaran seksual Waktu ini kita pasang Kita tarik Maka yang bekerja Otot sebelah kanan Untuk menarik Otot sebelah dalam Untuk mendorong Ya Kita lakukan Kalau rasanya kok enteng banget Ganti yang lebih tebal Ya Yang hitam ini lebih tebal Ya tergantung mereknya ya Japonya warnanya beda-beda Kan ada beberapa warna Beda warna Beda ketebalan Pakai aja Yang mana yang enak Boleh dari yang paling tipis Boleh gak apa-apa Kita mulai Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Buang nafas Kayak Jeng tangan yang merah Tarik nafas Buang nafas Kaki buka Kaki tutup Nah ini Perucos Berapa lama melakukannya Seluruh gerakan Totalnya 20-30 menit Jadi lebih baik Tiap-tiap gerakan Dikit-dikit dulu Tapi nanti Makin lama Turbannya ditambah Jadi sebenarnya gampang banget Karena gerakannya itu-itu lagi Dari yang paling tipis Makin tebal Makin tebal Berbagai gerakan Dilakukan Nah ini kan Sebenarnya kan lututnya Kan gak bergerak-bergerak Kalau ini angsel lutut Gak bergerak-gerak Diam Tapi yang dilatih Paha Jadi jangan takut Dikit-dikitnya sakit Taruh karetnya Tergantung ya Kalau misalnya Di sebelah Bengkaknya di sini Ya Kebawain gak apa-apa juga Ya Jadi cari Posisi Yang membuat Tidak sakit Tetepkan sama karet Lakukan tiap hari Terus-menerus Sampai Ototnya terlatih Tapi kalau Dari istri saya Yang sakit Sebenarnya cukup Sepet ya Waktu itu dalam waktu Dua minggu Karena di Amerika Tidak tiga minggu Di Indonesia Ya baru pakai Nafas Sama pun Berut Kolang-kaling Jadi dari Nafas dan menu Sampai Amerika Karena Tuan rumahnya Ternyata pernah Sakit lutut Dan tidak jadi operasi Sairannya kering Dan menikusnya Robek Maka Ketika dua minggu saja Waktu itu Saya sama istri di Amerika Tanpa disengaja Ya Kita sebenarnya Salah parkir Sehingga harus jalan Jauh sekali Nah itu istri saya Sudah sempat takut nih Ntar sakitnya kampuh Ternyata dia kuat Dan malamnya Tidak muten Dalam 21 hari Setiap hari Sel yang rusak Akan diperbaiki Maka kalau kita latihan terus Perbaikan-perbaikannya Akan cepat Apalagi kalau aku dilatih Kalau pegel Ya stop Sekarang kita ganti Bola Yang punya bola Mombong duduknya Posisi sama Bolanya ini Boleh 22 cm 30 cm Sebenarnya Kalau makin besar Makin bagus Ini saya kata jiren Ini punya istri saya 22 cm Tapi ya kunyanya ini Dapatnya pas beli ini Jelasnya sama aja Yang penting Posisi Kita kakinya lurus Kakinya lurus Kalau 40 cm Seperti ini Gak masalah Malah kalau perlu Beli beberapa ukuran 20 cm 30 cm 45 cm 60 cm Nanti dipakainya beda-beda Nah ini sayang Bolanya udah Harus ditiup lagi Tekan Nah sekarang Kalau kita tekan Maka otot Maka otot mana Yang bekerja Terutama otot Yang sebelah luar Jadi tekan 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 Sampai kapan? Sampai Rasanya pegel Agak pegel dikit Jangan dipaksa Berhenti Kita sedang memberikan Stres pada otot Tapi stres Yang terkendali Maka nanti Tubuh akan berpikir Ini biasanya Gak begini Ini badan Kenapa hari ini Ototnya yang seperti itu Kerja Besok kita latih lagi Sampai pegel lagi Pegel yang disengaja Terbatas Teratur Tubuh Akhirnya berpikir Ini kayaknya Memang saatnya Otot bagian itu Diperkuat Itulah kenapa Kalau orang mau naikin Masa otot Harus latihan Apalagi yang sudah Lansia Kebanyakan Masa ototnya berkurang Bisa diukur Lebih ke tempat Nge-gym Atau punya Timbangan Digital Tekan-tekan aja terus Sampai Pak Hasebas ini Agak pegel Itu namanya Kita memberikan Stresor Nah Supaya ototnya Membesar Nanti makan protein Boleh kacang Boleh kedelir Boleh tempe Tempe lebih bagus Daripada tahu Tempe Susu almond Susu kacang hijau Yang tidak vegan Mau minum susu Sapi Karena tidak ada Laktus intoleran Ya boleh aja Tapi susu sapi Kurang bagus Kecuali mau di fermentasi Ambil yang non-fat Atau low-fat Kalau ada kolesterol Susu non-fat Nanti wheynya Waktu bikin kefir Yang pening itu whey Itu protein Kualitas bagus Ya Karena protein Yang sudah di fermentasi Nah protein itulah Ya Tau putih telur Protein itu Yang akan membuat Otot yang dilatih Jadi besar Melatih otot Proteinnya kurang Ya Lama kuat Ototnya Oke sambil saya bicara Oke cukup Ya Sekarang kita posisi Berdiri Melatih lutut Saya stop sebentar Ya Sekarang posisi Berdiri Sama dengan posisi Tidur tadi Sebenarnya Kita pasang tali Kaki Karena sakit lutut Ya dengan kayak saya Yang nanti Kalau udah bisa Ya Istri saya sekarang Udah bisa Yang tanpa pegang Kursi Ya Ini kan lututnya Lurus terus Ya kan Tapi yang disini Terbebani Karena kita berdiri Kita nahan ke bawah Ya Sekarang biar lututnya Nggak terbebani Kita pegang kursi aja Yang sakit lutut Kalau ini Saya udah bisa Yang begini Begitu ya Kita pegang kursi Senang dia Oke Tapi yang dulu Mulainya begini Ya Di yang hari Yang pakai lutut Ya Tapi namang Pegang kursi Biar gak terbebani Dan ini Kayak Juga kayak Patu nahan berat badan kan Sudah Cari nafas Buang nafas Yang tidak perlu Punya kali Biasanya Kurang efektif ya Walaupun Berguna juga Cari aja Kakinya tak samping Karena memang kita Tujuannya latihan otot Seberapa lama Sampai Rasanya Makin tebel Kalinya Makin tebel Terasa capek 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 Bagi saya Yang tidak sakit lutut Ini bukan Kerjaan sia-sia Sia-sia Ini ngajarin orang lain Gratis Karena ini juga Kegel Eksersis Untuk kebugaran seksual Bapak-bapak yang ereksinya Bapak-bapak yang ereksinya Tidak bisa kenceng Ejakulasinya Tidak bisa nyemprot Ini juga Kegel Eksersis Ibu-ibu yang tidak sakit lutut Ini kegel Eksersis Supaya organ-organ Otot-otot Di sekitar organ seksual Menjadi kuat Oh iya Begel Ganti posisi Maju ke depan Ke belakang Nah ini Posisi talinya Bisa agak terus sedikit Supaya nanti Waktu begini Dia tidak menorot Boleh Apa yang satunya Diincap sedikit Boleh juga Yang satunya Diincap sedikit Depan Ke belakang Kalau tidak Kadang-kadang Dia naik ke atas Tapi kita coba aja Nah Heran Naik ke atas Talinya Bisa boleh Kayak diincap sedikit Kalau untuk Diincap ini Untuk karetnya Kayak diincap sedikit Depan Belakang Belakang Kayak tahan sebentar Lagi Lagi Sebentar Belakang Pas posisi pentok Itu Tahan sebentar Tahan sebentar Maju lagi Tarang nafas Tarik nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Tahan sebentar Tahan sebentar Buang nafas Jadi Maku posisi ke depan Ada tangannya Buang nafas Tarik nafas Tahan sebentar Buang nafas Buang nafas Ganti Kaki sebelahnya Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Mutan-sebutan Tua nafas Mulai coba gerakan mutar Jadi kayak ke depan Kedepan Putar samping ke belakang Kedepan Samping lagi Lalu ke depan Engsel paha Otot paha Termasuk yang sakit pinggang Sebenarnya ini sudah mulai praktis juga untuk yang pinggang Bisa juga di puternya Kakinya bukan ke belakang Sampai kayak belakang Kita pinggangnya kita latih Ting Ke depan Sampai belakang Terus Pada dasarnya Otot itu rusak Karena gak pernah dipakai Bukan karena Kita latih otot Terus Oke, sekarang yang terakhir yang harus hati-hati ya, ini harus hati-hati Adalah melatih otot paha Yang ini harus hati-hati melatih otot paha seperti ingtung ya, tapi karena sakit lutut saya kasih tips yang aman yaitu dengan berdiri sandar ke tembok Masih melatih otot paha, nantinya kita bisa tanpa bersandar, tapi posisi kaki dalam hal ini penting Dimana kakinya, kelapa kakinya ngadet ke depan, ya, dibuka wajar lurus saja, bukaannya seberapa banyak, bukan segini, bukan segini, tapi biasa ya Nah, sebenarnya ini adalah gerakan juga kegel ya, dimana ini lurus, yang mundur mantarnya, lalu tangannya begini Tapi, hati-hati ya, karena kita buka rasa di lutut, nanti takut nggak bisa berdiri, maka yang aman itu begini Yang aman itu cari tembok, ya, cari tembok Cari tembok Cari tembok sandaran, nanti kakinya melangkah ke depan Saya kira-kira Satu langkah Melangkah Nah, ini buat nahan ini, ya, buat Kalau yang sakit pinggang, sakit lutut, susah berdiri, nanti malah jatuh kan, repot Ya, jadi, buat tahan dulu, lalu melangkah dua-duanya Lalu diturunkan pelan-pelan Ya, turunkan pelan-pelan Awalnya, ya, mungkin turun segini dulu nggak apa-apa Lama-lama segini, lama-lama segini, lama-lama sampai ini lebih total Jadi, menurunkannya bertahap, ya, pelan-pelan Ya, sejak apa, terus tangannya maju Nah, dia kan aman, nih Jadi, sebelum capek, ya, udah begini, kan aman Terus naik Ya, jadi, senteran dulu Kaki maju, turunkan Misalnya kita turunnya nggak banyak-banyak, ya Gini aja, gini, ya Menit, dua menit, tiga menit, ya Kalau tahu deh, kalau gitu Nah, hari ini cukup Besok lagi Nah, kalau gitu lebih berani lebih bawah lagi, nih Ya, betul, siap aja Ya, horizontal, kalau berani, ya, udah begini Hari nafas, pelan-pelan Buang nafas, pelan-pelan Hari nafas, pelan-pelan Buang nafas, pelan-pelan Tiap orang, perkuatannya beda-beda Yang penting, begitu nanti rasanya pegel, rasanya capek Atau lututnya malah sakit Ya, itu berarti bumbu berkata, nih Cukup, cukup, cukup Ya, kita dipaksa Kita sudah mempaksakan bumbu kita Berarti itu rasanya sakit Ya, segera Tangan bakal binting Nah, dorong, naikin Pakai tangan Nah, selesai Ya, selesai Lalu, kita akhiri dengan dilenturkan Ya, akhiri dengan dilenturkan Habis itu saya tanya jawab, ya Lalu pegang kaki Kalau yang sakit nutup, pegang Pegang kursi Ya, yang ini akan tadi kita latih tuh, ya, capek Ya, bisa dilemes-lemesin Bisa digoyang-goyangin Bahkan ini harusnya sebelumnya, ya Ini harusnya bangun tidur, nih Ya, bagi yang sakit nutup Bangun tidur itu Di atas kasur, begini-begini, nih Sambil berbaring, ya Ini yang digerak-gerakin Ini yang digerak-gerakin Supaya pas waktu latihan Tidak kram, ya Kalau, habis latihan Ini boleh bangun tidur, jangan lupa Ya, kayak di Nah, lama saya Ya, lemas Serhat, ya Api, sehat Kita cukup, ya Kita nggak terlalu lama, ya Tapi dikombinasi antara olah nafas Dengan body stretching Olah nafasnya bisa anti-inflamasi Memadamkan nyeri Memadamkan nyeri juga bisa dari makanan Anti-inflamasi Udah darahnya lancar Olahraga Mungkin tadi berapa? 10-15 menit? Saya nggak Caket tadi, ya Terlalu akan ketahuan setelah saya rekaman Dengan waktu yang Dengan gerakan yang sama Setiap hari Selama seminggu, dua minggu Ya Atau selama seminggu Paling nggak Minggu depan ketemu kita lagi Gerakan yang tambah Tapi sebenarnya dengan gerakan yang sama Bebannya dinaikkan Ya Hari pertama Pakai paling tipis Atau mungkin ini pun bisa sehari Dua hari, tiga hari Besok gerakan yang sama lagi Naikkan lagi Lebih tebal Lebih berat Besok gerakannya itu-itu lagi Gitu ya Pakai Yang lebih berat lagi Ini aja mungkin bisa seminggu nih Ya Minggu depan lagi Ya Bahkan bulan depan Baru berani pakai yang hitam Jadi gerakannya sama Bolanya Mulai dengan 22 cm Jadi ada yang Pak Aduh saya salah beli pak 40 cm Punya bapak berapa itu Pak kecil Dua-dua Pak salah dong Nggak salah Nanti dipakai Bolanya yang lebih gede Lebih gede Lebih gede Ya Jadi semuanya bolanya akan dipakai Gerakannya itu-itu lagi Ya Nanti baru pakai beban Ini Warahnya pink Punya istri saya Kalau ini Punya mertua Udah almarhum Ketemu Ya nggak jadi beli Ini kuno nih sebenarnya ya Yang baru itu sekarang Ada barnya Jadi yang baru itu sekarang Ini tali Ya Tali Terus ada 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 tambahan Jadi bisa mulai 400 gram 500 gram 600 gram Gitu ya Jadi ini sebenarnya Kurang-kurang modern Ya Tapi enak Yang nama-nama ribet Nah ini istri Punya Untuk ditaruh di Ya pasang di lutut Dengan gerakan-gerakan Yang serupa lagi Tapi nanti rasanya Lebih berat pakai ini Apalagi kalau sudah Sampai 1 kilo Ya Sehingga otot pahanya Itu betul-betul kuat Nah ketika otot pahanya Kuat Ini lutut Ini tulang paha Ini kayak Ditarik ke atas Ini ditarik ke atas Nah Supaya nggak neken Ke atas Itulah kemarin Kenapa saya endorse Ya sepatu Boko-roko Kalau dipakai jalan Itu kan hebat tuh Bola golok Dijatuhkan ke Sepatu yang lain Ya Sulnya Sok Insulnya Balik loh Apalagi tanah Begitu sepatu Boko-roko Tidak balik Itu karena dia Ini kaki jalan Ceduk Tekanan ke atasnya Nggak ada Jadi ini temburan lutut Yang dari bawah ini Dia nggak neken ke atas Makanya Begitu pakai sepatu Boko-roko Istri saya Kok nggak sakit Tapi hati-hati loh Tidak sembuh loh Itu tidak menyembuhkan loh ya Hanya mengurangi rasa sakit Tapi lumayan ya Namanya sakit kan Cenot-cenot kemana-mana Jalan jadi susah Jalan jadi Jalan kayak Rasanya kayak gimana Gitu ya Kayak takut jatuh Tiba-tiba rasa sakitnya hilang Tapi jangan keenakan Keenakan lari lagi Tetap gerakan lutut Diminimalisir Jadi waktu istri saya sakit lutut Tadinya dia jalan kaki Setiap pagi Setiap sore Itu ada tiga bulan Kali dihentikan Nggak jalan kaki Nggak jalan olahraga ya Namanya jalan kaki jalan Tapi nggak olahraga jalan kaki Dulu kita pagi sore Pagi sore Pagi sore Untuk kejar 10.000 langkah Satu hari Nanti kalau udah sehat Baru lagi Sekarang olahraga jalan kakinya Stop dulu Masih bisa Olahraga sepeda Sebenarnya Sepeda statis Kenapa? Kalau kita berjalan Lutut kita itu Kan nahan Nahan tubuh kita Sebelum ototnya kuat Ya sudah kuat pun Juga ada nahan Jadi lutut kita itu Nahan badan kita Nah kalau kita duduk Sepeda Kan yang nahan Yang nahan badan kita apa? Ya sedel Yang kita dudukin Ya kan? Jadi kakinya tanpa beban Nah itu boleh Lututnya digerakin Makanya kalau mau gerakin lutut Itu dalam posisi duduk Ya Karena lututnya harus digerakin juga Tapi dalam posisi duduk Ya sebenarnya boleh Ya digerakin justru Jangan nggak digerakin Tapi kan duduk nih Ya Jangan berdiri Maksudnya Kalau berdiri tadi kan kaki sebelah Dan bergantian Maksudnya jangan berjalan Ya Jangan berjalan Jadi kita nggak berjalan Kita duduk Ini kan pantat yang nahan beban Maka sepeda statis boleh Ya sebentar aja Yang nggak banyak juga Bahkan begini aja juga cukup Ya Satu dua menit Hanya supaya Bergerak Tapi selebihnya Adalah Menguatkan Otot Paha Ya Nanti gerakan yang sama Kita pakai ini Baru gerakan-gerakan yang seperti Body setting selama ini Ya istri saya sudah bisa ngikutin semuanya Ya Karena sudah Bener-bener ya Cuma nggak berani Lari Belum Ya kalau terpaksa aja lari Ketinggalan Takut ketinggalan pesawat Ya Oke Tampak